Selamat datang di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tempat di mana dua perusahaan bergerak dalam bidang usaha budidaya Udang Fanami Supra Intensif. Kedua perusahaan tersebut bernama Badar Bandara Limited, dengan Direktur Bapak Fira Marguncong, dan perusahaan Rinjani Halal Food, dengan Direktur Bapak Haji Sunardi Ayub Sarjana Hukum, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerjasama pada bulan Januari tahun 2022. Udang Fanami telah lama menjadi makanan mewah yang digemari oleh masyarakat di seluruh dunia. Selain rasanya yang enak, harga yang terjangkau juga memiliki kandungan protein yang baik untuk tubuh. Maka tidak heran jika semua benua menyukai mengkonsumsi udang Fanami Eropa, Amerika, Asia, Afrika, hingga Australia. Untuk memenuhi permintaan pasar global, beberapa negara dan perusahaan berusaha memproduksi udang Fanami dalam skala besar, sehingga muncullah teknologi intensif, semi-intensif, supra-intensif, hingga ultra-intensif. Di era milenial, bisnis udang Fanami telah menjadi bisnis besar di sektor kelautan dunia, dan telah membantu mengangkat meraca perdagangan dan pendapatan suatu negara. Di segmen ini, Badar Bandara Limited dengan Rinjani Halal Food mengambil bagian penting dalam perubahan besar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, yakni dengan membangun budidaya tambak udang supra-intensif. Kegiatan ini merupakan kegiatan usaha terpadu, yang terdiri dari kegiatan pembibitan, pemanenan, kemudian pengolahan pasca panen, dilengkapi dengan gudang pakan, gudang produksi, dan gudang panen, pembukuan di coal storage, dan dilengkapi mesin ice flake yang siap melayani pengiriman ke berbagai tujuan, baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Berikut ini adalah gambaran kegiatan supra-intensif budidaya udang, Badar Bandara Limited, dan Rinjani Halal Food yang memiliki luas 50 hektare. Terdiri dari 250 petak produksi, 12 petak pengolahan air produksi, dan 12 instalasi pengolahan limbah dengan penyaringan 40 kali lipat sehingga baik untuk lingkungan. Dengan mengolah limbah padat dan cair, maka diharapkan mampu menghindari pencemaran lingkungan. yang sudah ditetapkan dengan standar dan regulasi oleh pemerintah. Setiap petak memiliki kedalaman 2,5 meter dengan luas 800 meter persegi. Setiap petak memiliki 6 sampai 8 kincir air untuk memasok oksigen. Dan di setiap petak memiliki 42 titik diffuser oksigen dari dasar kolam untuk memasok oksigen dari dasar. Dengan suplai oksigen dari atas dan bawah, kepadatan udang faname bisa diatur hingga 400 udang per meter persegi. Kolam ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti gudang pakan, gudang panen, kantor pengelola, pos jaga, mes karyawan, coal storage, dan mesin ice flake. Udang pakan untuk penyimpanan pakan mulai dari penaburan benih hingga umur panen terdiri dari 3 udang penyimpanan utama yang akan mengontrol jumlah pakan yang keluar dan masuk sekaligus untuk mengantisipasi kekurangan pasokan pakan produksi dalam negeri. Kegiatan ini akan memberikan dampak sosial ekonomi. Usaha ini sekaligus akan menyerap tenaga kerja hampir 100 orang yang terdiri dari karyawan produksi, tenaga keamanan, engineer, laboratoris, kemudian mekanikal elektrikal, dan berbagai mitra yang akan terbantu dalam kegiatan usaha ini seperti perusahaan pemasok pakan, dan berbagai jasa yang terkait dengan kegiatan usaha ini. Jadi jika dihitung besaran dampaknya melibatkan libuan orang baik secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam daerah ataupun di luar daerah di dalam Indonesia. Adapun untuk unit mekanikal elektrikal, tambak sebesar dan seluas ini akan menerima pasokan listrik dari pembangkit listrik dari PLN dan generator sebagai backup yang akan menghidupkan pompa, kimchir, air, blower, kantor, gudang, cold storage, dan semua area yang membutuhkan daya dan penerangan. Sumber utama dari dua pemasok strom adalah PLN dan generator mesin. Daya yang dibutuhkan hampir 1000 kV Ampere. Listrik akan menghidupkan semua peralatan produksi sesuai porsi yang ditentukan oleh manajemen kerja. Untuk menghindari interferensi, disiapkan power untuk backup berupa genset bertenaga 1000 kV Ampere. Untuk pengoperasiannya secara mekanikal dan elektrikal akan dioperasikan oleh tenaga ahli di bidang mekanikal elektrikal dengan standar dan kualifikasi yang terpilih. Selanjutnya, kegiatan produksi-produksi memiliki beberapa tahapan. Pertama, persiapan yang meliputi pembersihan, pengolahan air, pengecekan air, hingga dinyatakan siap untuk ditebar benih. Kedua, pendistribusian benih akan dilakukan pada sore atau pagi hari dengan menerapkan prosedur standar penebaran dengan mengatur suhu salinitas pH dan sebagainya. Ketiga, tahap ketiga adalah kegiatan pemberian makan rutin pada udang 5-6 kali dalam 1 hari 1 malam. Dosis pakan diberikan secara proporsional sesuai dengan bobot masa udang dan umur serta padat tebar. Kegiatan ini juga mengikuti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang akan ditentukan oleh perusahaan namun tetap mengacu kepada cara budidaya yang benar dan baik. Keempat, tahapan panen. Tahapan panen akan dimulai pada hari ke-70 atau DOC 70. Panen akan dimulai dalam beberapa blok dari hari ke-70 yang akan diikuti oleh blok berikutnya. Setiap blok terdiri dari 20 petak. Jumlah panen akan ditargetkan pada angka 80% dari total jumlah benih yang ditebar atau SR 80%, tingkat kelangsungan hidup 80%. Maka jika target ini tercapai, target akan berjumlah 64 juta udang yang dibudidayakan hingga panen. Yang jika bobotnya mengacu pada biomasa 25-40, maka diproduksi 1.600 ton yang akan dimulai panen dari hari ke-70 hingga 100 sampai 120 hari. Untuk mengatur kegiatan panen akan dibagi menjadi beberapa blok panen yang terdiri dari 20 petak di setiap blok panen dan akan dikirim ke petak panen setiap blok yang akan panen selama 3 hari. Sehingga pembangunan dilakukan dalam berbagai tahapan, mulai dari pembukaan lahan, pengukuran, hingga perataan lahan seluas 50 hektare. Untuk kekuatan kolam jangka panjang, kemudian tanah juga dilakukan solidifikasi. Pengerasan tanah ini akan menjamin agar petak tidak bergeser dan tidak mengalami abrasi. Setelah pemadatan atau solidifikasi tanah dilakukan, maka pipa dan pembetonan dilakukan. Jaringan pipa bawah tanah akan ditanam terlebih dahulu. Ada pun beberapa pipa yang akan ditanam di bawah petak budidaya untuk pipa drainase, pipa panen, dan pipa pengatur ketinggian air saat hujan atau overflow pip. Dengan desain konstruksi ini dan dengan kekuatan yang telah dibangun, kolam ini akan mampu bertahan selama 30 tahun ke depan lebih. Kemudian proses konstruksi ini diperkirakan memakan waktu hingga 9 bulan. Untuk mendapatkan air bersih pada petak-petak, ada pipa sepanjang 50 meter dari pantai yang akan menjorok ke laut untuk menyedot dan menerima ke reservoir air utama atau ke tandon utama yang kemudian dikirim ke beberapa petak penampungan air di setiap blok atau petak tandon di setiap blok. Pada malam hari, di bawah sinar bulan, udang akan melakukan molting sehingga pencahayaan akan digurangi. Porsi pakan dan vitamin akan ditambah untuk mendukung daya tahan tubuh udang dalam melakukan molting sebagai siklus alamnya. Demikianlah penjelasan singkat dalam video ini. Demikian kerjasama ini dibangun, hadapun untuk menunjang kegiatan usaha tersebut, Rinjani Halal Food menyediakan fasilitas usaha berupa Resto Raja Lobster, 62 petak keramba budidaya ikan, beserta restoran terapung Marine Aquaculture yang dilengkapi dengan jetwood dan kapal besar untuk menunjang kegiatan usaha tersebut. Kendaraan Double Cabin juga disumpangkan untuk mendukung kegiatan ini dan berbagai dukungan lainnya. Selanjutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Badar Bandara Limited dan Rinjani Halal Food. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja merancang dan merencanakan kolam ini. Terima kasih kepada perusahaan, arsitek, kontraktor, dan supplier Lombok Bali Sumbawa, Bapak Direktur Muhammad Rusli. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.